Hai gengs, negara China saat ini dikenal dengan kemajuan infrastrukturnya. Banyak bangunan super megah yang saat ini dibangun oleh pemerintah China. Namun perkembangan infrastruktur China, gak lepas sama yang namanya skill dan kecepatan para pekerjanya nih gengs. Diakui atau tidak, para pekerja China memang gila dalam urusan kerja. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Bangun Jalan di Tebing Jika di Indonesia ada tebing yang curam hanya akan dibiarkan begitu saja, namun tidak untuk negara China nih geng. Di China tebing-tebing yang curam dengan ketinggian ekstrim ini banyak dimanfaatkan sebagai wisata dengan cara dibangun jalan tepat di sisi tebing. Salah satunya adalah jalan setapak yang dibangun di tebing gunung daerah Pingjang, Provinsi Huna. Saat proses pembuatan jalan tebing ini, para pekerja dituntut mempunyai mental lebih. Pasalnya, pekerja harus menghadapi ketinggian ekstrim, angin kencang, serta minimnya alat pengaman. Terlihat para pekerja ini melakukan aktivitas mengecor dan membawa balok-balok kayu tanpa adanya tali pengaman. Satu-satunya alat pengaman yang mereka pakai, cuma safety helmet alias helm proyek. Tampak para pekerja bertengger di atas bongkahan kayu yang rentan patah dengan membawa beban berat. Mereka memasang rangka cor dari kayu, merangkainya satu persatu lalu merumpahkan adonan semen di atas ketinggian. Di Cina sendiri, jalan tebing curam ini memang menjadi salah satu wisata andalan bagi pemerintah setempat. Untuk menarik banyak wisatawan berkunjung ke tempat mereka. Maka tak heran jika di Cina banyak sekali proyek pembuatan jalan tebing dengan skala besar. Pekerja Cina sendiri diketahui memang cukup gigih dalam bekerja. Bahkan beredar foto yang menunjukkan bagaimana pekerja Cina sampai harus tidur di tiang listrik bertegangan tinggi daripada harus turun. JEMBATAN LENGKUNG Pada tahun 2019, sempat viral sebuah video yang memperlihatkan pembangunan jembatan di Cina. Uniknya jembatan ini dibangun di atas ngarai setinggi 150 meter yang menghubungkan dua tebing tinggi tanpa tiang penyangga. Pada tahap awal, para pekerja ini membangun struktur penahan jembatan dengan bentuk melengkung. Uniknya mereka membangun struktur tersebut di atas ketinggian dari kedua sisi. Ketika kedua sisi lengkung ini bertemu, maka rangka penahan jembatan ini pun selesai. Selanjutnya mereka membangun sebuah jalan yang menghubungkan tiga provinsi terpencil yang berada di barat daya Cina, yakni Yunan, Guizhou, dan Sichuan. Dan pada tahun 2020, jembatan ini selesai dibangun dan diberi nama jembatan Jiming Shansheng. Pemerintah Cina berharap dengan adanya jembatan ini, mampu mendongkrak perekonomian bagi ketiga provinsi yang dihubungkan jembatan tersebut. Bangun Stasiun Kereta Api Kecepatan pembangunan di Cina memang tidak bisa dianggap remeh. Gimana enggak? Pada tahun 2018, Cina berhasil membangun sebuah stasiun kereta api hanya dalam waktu hitungan jam saja. Proyek pembangunan ini dimulai pada 19 Januari 2018 malam dan selesai pada 20 Januari dini hari. Sebanyak 1.500 orang pekerja dengan ketepatan dan organisasi ala militer mengerjakan sebuah stasiun kereta api di Provinsi Fujian dan berhasil diselesaikan dalam waktu 9 jam saja. Selain mengerahkan ribuan orang, dalam proyek ini juga menggunakan 7 kereta api dan 23 mesin penggali tanah dalam proses pengerjaannya. 1.500 pekerja ini dibagi ke dalam 7 unit dan melakukan pekerjaan secara bersamaan sesuai rencana. Pembangunan stasiun ini merupakan bagian dari proyek jalur kereta api cepat Nanlong sepanjang 24 km yang akan menyambungkan jalur Tenggara dan Tengah Cina. Bangun Jalan Layang Kalau biasanya proses pembangunan jembatan membutuhkan waktu setidaknya berbulan-bulan, beda dengan di Cina nih genks. Gimana enggak, pada tahun 2015 Cina berhasil membangun Jalan Layang alias Flyover hanya dalam waktu 48 jam alias 2 hari. Jembatan seberat 1.300 ton itu diruntuhkan dan dibangun kembali dalam tempo hanya 43 jam. Prosesnya dimulai dari pembongkaran badan dan tiang jembatan lama dan kemudian diganti dengan jembatan baru. Berbeda dengan pembangunan jembatan konvensional, Cina menggunakan teknologi integrasi termutakhir dalam pembuatannya. Dapat terlihat struktur jembatan tersebut sudah dibangun sebelumnya dan siap untuk dipasangkan dalam hitungan jam. Kerennya nih genks, jembatan yang digunakan oleh sekitar 2 juta kendaraan setiap hari itu siap dipergunakan untuk umum setelah 43 jam usai kegiatan rekonstruksi dimulai. Jembatan sanyuan yang dibangun tersebut bertujuan untuk menjadi jalur tercepat menuju bandara. Bangun Rumah Sakit Kecepatan pembangunan di Cina bisa dikatakan benar-benar gila. Dalam masa krisis karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020, Cina berhasil membuat sebuah rumah sakit yang dikhususkan untuk menangani pasien COVID di kota Wuhan. Rumah sakit ini diberi nama Rumah Sakit Hau Shunshan. Rumah sakit ini mempunyai kapasitas seribu ranjang dan dapat diselesaikan hanya dalam waktu 10 hari. Rahasia kecepatan dari pembangunan rumah sakit ini adalah hasil pengembangan dari desain rumah sakit khusus SARS yang dibangun pada tahun 2003. Pengerjaan rumah sakit ini membuat lebih dari 260 pekerja bekerja sepanjang waktu karena spesifikasi bangunan rumah sakit membutuhkan fasilitas khusus. Pembangunan rumah sakit ini dimulai pada 23 Januari 2020 dan dinyatakan selesai pada Minggu 2 Februari 2020. Bangun Gedung Pencakar Langit Perusahaan konstruksi Cina Broad Sustainable Building berhasil membangun sebuah gedung 57 lantai hanya dalam waktu 19 hari. Terdiri dari 800 rumah dan ruang kantor, serta mampu menampung sekitar 4.000 orang. Awalnya gedung ini akan dibangun 97 lantai, namun pembangunan sempat terhambat sekitar 1 tahun peninjauan ulang dari pemerintah setempat. Hingga akhirnya bangunan diubah menjadi 57 lantai akibat lokasinya yang dekat bandara. Setelah mengalami penundaan cukup lama, seluruh konstruksi dari awal sampai akhir diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 minggu kerja. Bahkan pekerja konstruksi berhasil membangun 3 lantai per hari. Penggunaan metode di Sky City juga telah mengurangi penggunaan beton yang biasanya dibawa oleh 15.000 truk. Hal tersebut cukup banyak menghilangkan polusi debu di sekitar lokasi pembangunan. Gedung 10 Lantai Jika umumnya para pekerja pembangunan rumah akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang cukup lama, tapi enggak untuk pekerja yang satu ini nih gengs. Pasalnya seorang pengembang real estate di Provinsi Hunan, China, mampu menyelesaikan membangun bangunan tempat tinggal dengan waktu yang sangat cepat. Para pekerja ini dengan cepat mampu menyelesaikan projek pembuatan rumah 10 lantai dalam waktu 28 jam saja. Setiap bagian rumah yang sudah didesain sedemikian rupa ini kemudian dikerjakan di dalam pabrik. Setelah tampilan dan desain sudah siap dirakit, kemudian mereka mengangkut beberapa bagian rumah tersebut menuju lokasi yang telah ditentukan. For your information nih gengs, meski pembangunan rumah ini terbilang cukup singkat dalam pengerjaannya, namun rumah itu dibangun menggunakan plat baja tahan karat, yang dirancang untuk menahan gempa bumi dan juga angin topat. Rumah Lipat Nggak cuma kecepatan dalam membangun bangunan yang besar, di China hal kecil seperti inovasi untuk rumah juga dipikirkan nih gengs. Salah satunya dengan inovasi rumah lipat. Dapat kamu lihat rumah ini akan dikirimkan dalam bentuk lipat, sehingga nampak flat pada awalnya. Nah, ketika rumah lipat ini diaplikasikan, maka nggak butuh lama, rumah lipat tersebut sudah bisa untuk ditinggali. Rumah lipat ini tersedia dalam beberapa ukuran yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Selain itu, rumah lipat ini teruji kuat, dan mampu bertahan dari berbagai macam kondisi cuaca, seperti panas dan hujan. Nah, itu tadi hal unik seputar infrastruktur di China. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel kita. Terima kasih sudah menonton video kita.